Selamat pagi, narasi pagi kembali hadir dengan rangkuman informasi terkini, kali ini bersamaku Alia Cantika. Ada update dari kasus penembakan istri TNI di Semarang, screening kantong darah yang terkontaminasi penyakit, dan robohnya pagar di Jakarta International Stadium. Dari luar negeri ada agenda Menelurusia yang bertanda ke Mesir. Yuk simak informasi selengkapnya. Motif penembakan istri TNI di Semarang akhirnya terungkap. Polisi menduga penembakan itu dilakukan karena motif cinta segitiga. Waduh. Kapolda Jawa Tengah, Irjen Paul Ahmad Lutfi, mengungkap motif penembakan Rina Wulandari, istri Kopda Muslimin, anggota TNI Satuan Artileri Pertahanan Udara Semarang. Motif penembakan dilakukan karena cinta segitiga, alias Kopda Muslimin punya pacar lagi. Motifnya punya pacar lagi. Jadi ada delapan saksi yang kita periksa diantaranya saksi W, itu pacarnya. Jadi pacarnya W itu sudah kita lakukan pengamanan. Ahmad Lutfi bilang, fakta itu berdasarkan pemeriksaan sejumlah saksi dan pelaku yang ditangkap. Polisi pun telah memeriksa delapan saksi termasuk kekasih Kopda Muslimin berinisia W. Diketahui setelah memerintahkan pembunuh bayaran untuk menembak istrinya, Muslimin mengajak W untuk pergi ke suatu tempat. Tapi W menolak ajakan itu. Kapolda Jateng menambahkan Kopda Muslimin udah mengupayakan pembunuhan berencana sejak sebulan sebelumnya. Kopda M pernah berencana untuk meracun, mencuri, hingga menyantet istrinya. Jadi sebelumnya itu satu bulan yang lalu, keterangan, ini baru keterangan ya, belum kita krosek. Dia sudah memerintahkan babi untuk meracun istrinya. Dia berjuara, mencuri. Jadi kurang-kurang mencuri yang jelas kaptennya istrinya itu mati. Kemudian yang ketiga, dia menggunakan santek. Tapi belum kita krosek kepada pelaku. Sejauh ini, kepolisian telah menangkap 5 pembunuh bayaran sebagai tersangka dalam penembakan istri TNI di Semarang. Empat di antaranya adalah pelaku di lapangan dan satu orang merupakan penyedia senjata api. Gak tanggung-tanggung, empat pelaku di lapangan itu dibayar Rp120 juta untuk menjalankan aksinya. Dengan biaya beli senjata api dan peluru seharga Rp3 juta. FYEI duit Rp120 juta itu dikasih Kopda M ke pembunuh bayaran saat istrinya lagi di rumah sakit. Sempet-sempetnya ya? Kini, 5 pelaku sudah diamankan di Mapolda Jatang. Selain mengamankan 5 pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti. Yakni, sepucuk senjata api dan 4 amunisi serta 2 motor yang digunakan pelaku. Meski begitu, dalam penembakan, yakni Kopda Muslimin sendiri masih buron karena tak kunjung menyerahkan diri sejak dikabarkan menghilang. Kopda Muslimin gak ada kabar berita setelah mengantar istrinya ke rumah sakit. Pelaku dapat dikenakan ancaman hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Penembakan istri Kopda M, yakni Rina Wulandari, terjadi pada Senin 18 Juli 2022 di depan rumah korban di perumahan Banyumanik, Kota Semarang. Penembakan dilakukan usai korban menjemput anaknya dari sekolah. Ada 2 tembakan dan salah satu peluru bersarang di perut sehingga perlu menerima penanganan medis. Atas kejadian itu, kini Rina dirawat di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi. Kepala Staff Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman beserta sejumlah pejabat TNI AD Kodam IV di Penogoro sempat menjenguk istri Kopda Muslimin di rumah sakit. Selain itu, Dudung juga mengapresiasi kepada kepolisian daerah Jateng dan 50 anggota Polri serta 24 anggota TNI AD atas kecepatan pengungkapan kasus ini. Penghargaan ini diberikan karena memang menurut saya lebih cepat menungkap pelaku penembakan yang dilakukan oleh para pelaku Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memang sudah menyebut kalau Kopda Muslimin suami korban sebagai otak penembakan ini. Andika ingin Muslimin segera ditangkap dan dikenakan pidana maksimal. Andika bilang atas kejahatan ini tersangka bakal dijerat sama pasal 340 Jumtol 53 KUHP tentang percobaan pembunuhan berencana dan juga KUHP militer. Andika juga berharap agar masalah ini ditangani secara proposional. Akhirnya, para pelaku penembakan sudah ditangkap. Next, tinggal dalangnya aja nih. Semoga pelaku bisa dihukum seadil-adilnya. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov lagi bertandang ke negara-negara di Afrika. Apa saja agendanya? Kunjungan kerja Menteri Luar Negeri Rusia di negara Afrika itu dimulai dari Mesir pada minggu 24 Juli 2022. Kunjungan Lavrov itu bertujuan untuk menggalang dukungan dari negara-negara Afrika di tengah gejolak invasi Rusia ke Ukraina yang belum meredah. Setibanya di Cairo, Lavrov pertama-tama melangsungkan pertemuan dengan Presiden Abdel Fattah Al-Sisi dan Menteri Luar Negeri Sameh Shukri. Dalam pertemuan itu, mereka membahas hubungan bilateral kedua negara dan membahas solusi damai atas krisis di Ukraina. Lavrov juga berkomitmen bahwa Rusia akan memberi jaminan atas ekspor biji-bijian termasuk gandum Rusia ke Mesir. Ini sesuai perjanjian Rusia, Ukraina, Turki, dan PBB pada 22 Juli 2022. Dalam kesepakatan itu, para pihak berkomitmen untuk memulai kembali ekspor gandum melalui jalur laut. Tapi, serangan Rusia ke pelabuhan Odesa dengan rudal pada 23 Juli pekan lalu buat implementasi perjanjian itu diragukan. Sebab, pelabuhan itu merupakan fasilitas utama ekspor biji-bijian Ukraina. Dalam kunjungannya di Mesir, Lavrov juga bertemu Duta Besar Liga Arab. Terkait distribusi pasokan pangan, Lavrov bilang bahwa setiap kapal yang datang untuk mengambil gandum dari pelabuhan Ukraina akan diinspeksi untuk memastikan mereka gak bawa senjata. Lavrov menambahkan, negara-negara baratlah yang mendorong Rusia memulai operasi khusus di Ukraina. Negara-negara barat harus bertanggung jawab atas krisis pangan global akibat sanksi ke Rusia yang bikin Rusia memblokade pelabuhan laut hitam di Ukraina. Sebagai imbas blokade ini, negara-negara Afrika dan Timur Tengah juga kena krisis karena meroketnya harga minyak dan krisis pangan. Sebab, diketahui Mesir bergantung pada impor gandum dari Rusia dan Ukraina. Mesir sendiri merupakan salah satu importir gandum utama dunia dengan membeli sekitar 80% impor gandum dari Rusia dan Ukraina untuk memberi makan penduduknya yang berjumlah kurang lebih 100 juta jiwa. Meski begitu, selama perang, Rusia memang terus memasok gandum ke Mesir dengan menjualnya kepada pemerintah dan sektor swasta. Namun, posisi Mesir dalam konflik ini gak memihak baik ke Rusia maupun Ukraina sejak perang dimulai pada Februari 2022 lalu. Selain ke Mesir, diketahui Lavrov juga akan bertandang ke negara Afrika lain yakni Ethiopia, Uganda, dan Kongo. Hmm, udah berbulan-bulan, konflik antara Rusia dan Ukraina masih terus berkecamuk. Krisis pangan emang jadi concern banyak negara sih. Tapi semoga para pihak gak menyampingkan konsolidasi damai yang seharusnya menjadi perhatian antara pihak yang berkonflik. 514 kantong darah palang merah Indonesia atau PMI terinfeksi penyakit menular HIV hingga sivilis. Kok bisa? Sekjen PMI Sudirman Said bilang bahwa PMI menemukan sejumlah kantong darah yang terkontaminasi penyakit. Temuan ini ada di PMI Kota Surabaya selama periode Januari hingga Juni 2022. Sebanyak 514 kantong darah terdeteksi berbagai macam penyakit menular. Rinciannya, 213 kantong darah terkontaminasi hepatitis B, 139 kantong darah terinfeksi penyakit hepatitis C, 110 kantong darah terinfeksi penyakit sivilis, dan 51 kantong darah terinfeksi HIV. Nah, kantong darah yang terinfeksi ini diidentifikasi setelah dilakukan screening, yakni infeksi menular lewat transfusi darah atau IMLTD terhadap 66.274 kantong darah yang dilakukan setelah darah diambil dari pendonor. Pemeriksaan darah dari pendonor adalah wajib, seperti pemeriksaan golongan darah, screening antibody, dan pemeriksaan IMLTD. Termasuk prosedur screening yang meliputi 4 parameter infeksi, yakni HIV, hepatitis B, hepatitis C, dan sivilis. Screening itu dilakukan memastikan agar darah yang didonor bebas dari penyakit. Dalam pemeriksaan IMLTD, sekecil apapun virus bisa terdeteksi. Makanya, kalau ada kantong darah yang dinyatakan reaktif terhadap parameter infeksi, kudu dimusnahkan. Sementara bagi pendonor, bakal dikasih counseling dan dirujuk ke rumah sakit untuk memastikan infeksinya. Selama proses rujukan, pendonor nggak boleh mendonorkan darahnya. Pendonor baru bisa kembali mendonorkan darahnya kalau sudah melakukan pemeriksaan sebanyak 9 kali dalam 3 bulan. Aduh, serem juga ya ada kantong darah yang terkontaminasi penyakit menular. Untungnya ke screening. Grand Launching Jakarta International Stadium diwarnai dengan robohnya pagar pembatas di Tribun Utara. Wah, kenapa ya? Robohnya pagar Jakarta International Stadium atau JIS terjadi pada 24 Juli 2022 sekitar buku 17.40 waktu Indonesia Barat. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menanggapi hal ini dengan sebuah analogi nih. Katanya itu bagian dari proses belajar yang penuh tantangan. Ia menduga robohnya pagar pembatas itu karena antusiasme luar biasa dari Dejekmania. Dugaan yang sama datang dari Direktur Utama PT Jakarta Propertindo, Widi Amanasto. Ia bilang pihaknya bakal mengevaluasi dan ngecek lagi nih, seberapa kuat pagar pembatas di JIS. Kejadian ini bikin Gilbert Simanjuntak, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, mempertanyakan kualitas sarana dan prasarana lain yang ada di JIS. Ia meminta adanya pemeriksaan menyeluruh sebelum serah terima dengan pemborong proyek. Gilbert menyayangkan robohnya pagar di Jakarta International Stadium ini, mengingat biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan JIS mencapai 4,5 triliun. Dan 80 persennya berasal dari Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Hmm, semoga evaluasinya dilaksanain dengan baik ya. Jangan sampai ada kejadian serupa terjadi lagi di JIS. Baris Krim Polri telah menetapkan pendiri dan Presiden Aksi Cepat Tanggap atau ACT sebagai tersangka kasus penyelewengan dana. Yang pertama inisial A, usia 56 tahun. Kemudian... Selakunya mungkin Pak, selanen. Ya? Selakunya. Jepatkan-jepatkan-jepatkan-jepatkan. Pada saat tempus kejadian selaku Ketua Peminat. Selanjutnya... Ika. Ini juga pada saat itu sebagai pengurus dayasan. Selanjutnya... HAA. 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 HAA sebagai anggota Peminat. Dan NIA. Selaku anggota Peminat. Perkemarin 25 Juli 2022, Direkturat Tindak Pidana Ekonomi khusus Baris Krim Polri telah menetapkan empat tersangka kasus penyelewengan dana di Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT. Empat tersangka itu merupakan para petinggi ACT, yakni Ahyuddin, yang merupakan ekspresiden sekaligus pendiri dan pembina ACT, Ibnu Hajar, presiden ACT yang kini menjabat, Hariana Hermain selaku vicepresiden dan anggota presidium ACT, dan Novariyadi Imam Akbari selaku sekretaris ACT. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara. Baris Krim Polri menemukan dugaan penyelewengan dana oleh pengurus Yayasan ACT terkait penyaluran bantuan dana donasi dari Boeing kepada ahli waris korban kecelakaan pesawat Lion Air JT610 pada 2018 silang. Dalam hal ini, Boeing menunjuk ACT sebagai pengelola dana donasi. Dalam program yang sudah dibuat ACT, dari dana CSR Boeing itu senilai Rp103 miliar, namun Rp34 miliar digunakan gak sesuai peruntukannya. Total dana yang diterima oleh ACT dari Boeing kurang lebih sekitar Rp138 miliar, kemudian digunakan untuk program yang telah dibuat oleh ACT kurang lebih Rp103 miliar, dan sisanya Rp34 miliar digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. Penggunaan dana gak sesuai peruntukan disebut dipakai untuk pengadaan armada truk, pembangunan pesantren, sampai kooperasi syariah. Namun, dana yang diberikan diduga dikelola gak transparan dan menyimpang karena digunakan untuk kepentingan pribadi, petinggi organisasi filantropi itu. Selain itu, polisi menduga 10-20% dana sosial yang dikelola ACT digunakan untuk menggaji karyawan. Bahkan ACT diduga melakukan pencucian uang melalui perusahaan-perusahaan baru, yakni lembaga amal sebagai perusahaan cangkang dari ACT, di mana perusahaan-perusahaan itu gak beroperasi namun digunakan untuk pencucian uang. Salah satu yang diungkapkan terkait jumlah fasilitas mewah berupa mobil operasional jenis Alpard dan penggunaan dana donasi untuk operasional para petinggi ACT yang berlebihan. Atas hal ini, Polri akan melakukan penelusuran aset bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Sebab sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu PPATK merilis temuan dugaan aliran dana dari ACT ke beberapa negara yang dinilai beresiko terkait dengan terorisme. Di mana PPATK mensinyalir aliran dana dari ACT sampai ke luar negeri mulai dari Turki, Bosnia, dan India. PPATK juga menemukan dugaan transaksi keuangan antara pengurus yayasan ACT dengan jaringan terorisme Al-Qaeda. Atas hal ini, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme masih melakukan investigasi aliran dana mencurigakan dari yayasan ACT dengan menggunakan kerjasama internasional. Meski begitu, sampai saat ini Polri belum memutuskan apakah akan menahan para tersangka atau tidak. Keempat tersangka dijerat beberapa pasal, diantaranya pasal tindak pidana penggelapan, Keempat tersangka dijerat beberapa pasal, diantaranya pasal tindak pidana penggelapan, ITE, tindak pidana yayasan, dan pecucian uang. Akhirnya, setelah drama panjang, tersangka kasus penyelewengan dana ACT ditetapkan. Hmm, kalau menurut kamu, penyelewengan dana ini memang modus atau mismanagement ya? Itu dia sederet informasi terkini pagi ini. Besok, Narasi Pagi akan hadir kembali pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram at Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Selamat memulai harimu ya! Semangat! Terima kasih telah menonton!